di hidup sehat dan tadi kita sudah melihat satu fiti tentang keluhan yang banyak sekali dialami bukan hanya wanita tapi juga pria dan paling banyak menyerang di usia di atas 40 tahun karena itu kita gak sendiri lagi disini tapi sudah bersama narasumber kita yaitu dokter Connie Melly, spesialis kulit dan kelamin. Halo dokter. Halo, salam sehat, sehat. Oke dokter, jadi udah banyak fakta atau mitos yang beredar. Untuk fakta atau mitos yang pertama, flek hitam atau melasma lebih sering menyerang wanita daripada pria. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta dok. Jadi melasma itu adalah suatu kelainan pigmentasi kulit didapat berupa bercak berwarna coklat kehitaman atau abu kebiruan. Nah umumnya terdapat di area wajah terutama dahi, hidung dan bibir atas. Nah dari studi epidemiologi didapatkan bahwa melasma lebih banyak ditemukan di wanita daripada laki-laki. Dan secara umum perbandingannya itu adalah 9 banding 1. Jadi lebih banyak. Bahkan di beberapa negara itu ditemukan perbandingannya hingga 20 sampai 30 banding 1. Dan selain dari insidensinya pada wanita, ternyata juga lebih banyak ditemukan pada ras kulit yang lebih gelap. Contohnya ras Asia dan Hispanik. Makanya Indonesia termasuk negara yang angka kejadian melasmanya cukup tinggi dok. Berarti kita termasuk ya dok ya wanita dan juga ras Asia. Kalau misalnya penyebabnya itu dok, wanita kenapa lebih banyak atau lebih sering terkena flek hitam dan melasma dibandingkan pria? Oke jadi salah satu. Jadi faktor yang memicu melasma ada banyak. Tapi yang berperan di wanita kenapa lebih banyak? Dikatakan adalah wanita lebih sering mengalami perubahan hormonal. Fluktuasi hormonal. Mulai dari dia mungkin mengalami menstruasi, hamil, menggunakan kontrasepsi dan juga menopos. Jadi itu dikatakan lebih memicu. Nah itu betul. Ini supaya audiens kita, pemirsa di rumah semua nggak roaming ya. Ini apakah flek hitam ini sama dengan melasma? Karena mereka mungkin nggak tahu nih melasma seperti apa gitu. Oke betul. Jadi flek hitam itu sebenarnya ada banyak. Jadi semua yang dikatakan bercak atau noda kehitaman itu banyak. Contohnya misalnya selain melasma, jadi melasma adalah salah satu yang paling tersering dialami oleh usia di atas 35 tahun. Tetapi flek hitam sendiri itu ada macam-macam. Misalnya yang di atas 35 tahun ke atas juga ada disebut dengan sunspot atau esport. Karena foto aging, penuaan. Kemudian juga ada hiperpigmentasi pasca infalmasi. Misalnya akibat suatu bekas jerawat ataupun suatu bekas peradangan atau eksim. Nah ada juga flek hitam yang disebabkan misalkan dari penggunaan kosmetik atau obat-obatan. Seperti itu dok. Nah ini kayak penonton di rumah sekarang langsung tiba-tiba pada pengen ngaca kali ya. Pengen lihat adalah flek hitamnya banyak apa nggak. Nah di antara yang tadi dokter sudah sebutkan tadi ya penyebabnya apa. Yang paling sering untuk orang Indonesia itu apa biasanya? Oke. Yang paling sering untuk jenis fleknya atau penyebabnya? Iya penyebab tadi melasma itu. Jadi yang paling sering untuk orang Indonesia adalah yang paling sering karena kita tinggal di negara tropis. Jadi yang paling sering adalah pajanan sinar matahari. Kita dengan intensitas yang cukup tinggi di negara tropis. Nah sinar matahari ini sendiri adalah salah satu faktor luar yang berperan sangat besar dalam terbentuk memicunya flek. Karena dia tuh selain menghasilkan radikal bebas yang merangsang tadi pembentukan sel melanosit menjadi lebih ever aktif gitu kan. Kemudian juga dia menyebabkan kerusakan pada sel-sel di kulit. Kerusakan DNA. Jadi seperti itu dok. Nah dokter Tika saya rasa pasti pemeriksa kita juga kadang-kadang dilema ya. Pengen imunnya tubuhnya naik, olahraga di depan sinar matahari, tapi ternyata ini ada bisa bikin melasma tuh. Betul. Apalagi kan di masa pandemi ini banyaknya ingin berjemur. Betul. Ingin mendapatkan sinar matahari. Nah bagaimana ini dok? Caranya untuk kita tetap mendapatkan efek baik dari sinar matahari tadi, tapi juga terhindar dari efek buruknya salah satunya dengan melasma atau flek hitam itu. Oke. Jadi yang paling penting adalah kita lihat waktunya dulu. Yang penting adalah satu proteksi. Proteksi artinya kita melindungi kulit kita. Melindungi kulit kita paling gampang dengan apa? Satu adalah gunakan tabir surya. Jadi gunakan tabir surya secara tepat. Secara tepat artinya kita sebelum berjemur minimal 30 menit sebelum kita beraktifitas di luar gunakan tabir surya. Yang kedua adalah kita, kemudian kita memakai perlindungan fisik. Misalkan pakai topi, kemudian pakai kacamata gitu kan. Kalau pakai payu mungkin susah ya olahraga ya. Kemudian pilihlah tabir surya yang berspektrum luas. Jadi melindungi terhadap UVA dan UVB. Dan jangan lupa untuk selalu di area aplikasi setiap 2-4 jam. Nah, dan pilih waktu juga berjemurnya. Hindari berjemur pada paparan sinar matahari yang sedang, sinar UV yang sedang tinggi. Yaitu antara pukul 10 sampai pukul 4 sore. Oke, jadi seperti itu. Nah, tunggu dulu. Ini pemirsa kayaknya jangan-jangan nggak tahu nih bedanya tabir surya sunblock sama sunscreen. Nah, itu dulu dia jelasin sama mungkin SPF-SPF-nya. Kadang-kadang tahu SPF doang kan, tapi mungkin nggak tahu artinya apa. Oke, jadi kalau sebenarnya gini. Jadi istilah yang tepat sebenarnya ada sunscreen dan sunblock. Jadi kalau sunblock itu yang merefleksikan. Jadi sebenarnya gini. Matahari kan ada dua, UVA dan UVB. Gampangnya ingatnya ada gini. UVA menyebabkan aging. UVB menyebabkan burn, burning. Jadi kalau kita memilih tabir surya itu ada kata-kata istilah SPF dan suka ada tanda plus atau bintang. Jadi SPF itu adalah sun protecting factor. Jadi bagaimana kemampuan tabir surya itu memproteksi kulit atau dibandingkan dengan kulit yang tidak terproteksi. Jadi berapa dosis yang dibutuhkan untuk membuat kulit itu menjadi merah. Itu tanda terbakar. Nah itu istilah SPF. Jadi sebenarnya ada SPF 30, 50, 100. Berapa sih yang harus kita pakai sebenarnya ya? Sebenarnya SPF 30 saja itu sudah cukup untuk daerah tropis. Karena dia sudah bisa memberikan perlindungan sekitar 93%. Sementara SPF 50 itu sekitar 97%. Di atas itu SPF 100 sebenarnya masih dalam penelitian. Apakah cukup. Berapa mengatakan SPF 50 saja cukup. Karena SPF 100 juga tidak terlalu menambah efektivitasnya. Seperti itu. Kemudian kalau untuk melindungi dengan UVA, yang dinilai adalah persistent pigment darkening. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyebabkan immediate tanning. Penggelapan kulit secara cepat. Nah itu biasanya dilihatnya nanti dari tanda plus atau bintang di dalam kadar sunscreen tersebut. Yang paling penting juga tadi dokter sempat bilang adalah reaplikasinya itu ya dokter. Reaplikasinya yang paling penting. Karena efektivitasnya itu, jadi ada yang menganggap bahwa kalau semakin tinggi SPFnya, maka perlindungannya akan semakin lama. Itu juga kurang tepat. Sebenarnya dalam 4 jam, atau 2 sampai 4 jam, itu efektivitas sunscreen sudah menurun jauh. Makanya dianjurkan di reaplikasi setiap 2 hingga 4 jam. Oke. Dok, ini ada fakta atau mitos selanjutnya. Yaitu flag hitam atau melasma di atas usia 35 tahun bisa disebabkan oleh alat kontrasepsi. Tapi jangan dijawab dong dokter. Kita tunggu jawabannya sesaat lagi. Nah kalau misalkan orang itu bilang mau jaga kesehatan jantung atau paru-parunya, tapi kulit aja nggak dirawat. Padahal kulit dilihat tiap hari. Kayaknya nggak mungkin deh. Jadi kalau ibu-ibu yang dibilang sama suaminya harus merawat wajah, coba bilang sama suaminya, amu juga dong, merawat wajah juga ya. Ya, itu juga dong. Makanya tadi sudah ada Viti tentang perbedaan kulit pria dan wanita. Makanya kita harus kenal tentang tipe dan jenis kulit kita agar bisa lebih merawatnya lagi nih. Karena kita sudah kedatangan nih narasumber kita, yaitu dokter Kornemeli, spesialis kulit kelamin. Dok, tadi ada satu fakta atau mitos yang belum terjawab, yaitu flag hitam dan melasma yang muncul di atas usia 35 tahun sering disebabkan karena alat kontrasepsi. Jadi fakta atau mitos. Ya, jadi jawabannya fakta dok. Jadi melasma itu juga ditemukan pada wanita yang menggunakan kontrasepsi atau menggunakan terapi sulih hormon. Kenapa? Karena ada faktor hormonal. Jadi kontrasepsi yang mengandung kombinasi hormon estrogen dan progesteron itu lebih banyak memicu melasma dibandingkan yang berisi progesteron tunggal saja. Kenapa? Karena estrogen ini diduga kuat merangsang sel pembentuk pigment itu menjadi lebih hiperaktif dalam memproduksi pigment dan juga dia meningkatkan enzim yang terlibat dalam pembentukan pigment. Sedangkan untuk progesteron sendiri itu sebenarnya efeknya masih kontroversi. Jadi sebagian penelitian mengatakan dia merangsang pembentukan pigment, tetapi sebagian lagi dia dikatakan menghambat pembentukan pigment. Oke, lalu bagaimana nih dok untuk para wanita mungkin yang sudah sedang menjalankan KB oral yang mungkin sudah mengalami flek hitam juga di mukanya, apa yang bisa dilakukan? Oke, jadi yang pertama mungkin kalau dia sudah mengalami keluhan, yang pertama kita konsultasikan dulu kembali kepada dokter kandungannya. Apakah ada metode KB lain yang bisa dipilih? Contohnya yang lebih aman untuk metode KB misalnya menggunakan K-Perti, IUD, kemudian juga bisa atau menggunakan seperti alat seperti kondom atau spermisida. Kalaupun harus menggunakan yang berisi hormon, dikatakan bahwa kontrasepsi yang mengandung progesteron tunggal saja, itu memang lebih aman dibandingkan kombinasi. Nah ini kalau misalkan orang yang sudah terlanjur punya melasma atau flek hitam, tadi mungkin tiba-tiba ngaca ya pas lagi jeda pariwara, itu sekarang bisa sembuh apa enggak? Pasti mereka bertanya-tanya tuh dok. Fakta atau mitos kalau misalnya flek hitam atau melasma tidak bisa disembuhkan? Fakta atau mitos? Gimana ya? Jadi bukan tidak bisa disembuhkan dok, bisa, pasti bisa, namun agak sulit. Kenapa sih sulit? Karena melasma sendiri, khusus melasma, penyebab pastinya hingga saat ini ini belum diketahui. Yang kita ketahui hanya faktor pemicunya. Kemudian perjalanan penyakitnya ini berjalan lambat, kronis. Dan melasma itu adalah salah satu flek hitam yang sering mengalami kekambuhan. Kenapa? Karena faktor lingkungan, tadi pajanan sinar matahari saja, itu berperan besar untuk memicu kekambuhan. Makanya kalau untuk daerah tertentu, kadang-kadang ketika musim dingin, melasmanya agak membaik. Seperti itu. Jadi berarti fakta ya, kalau misalkan itu tidak bisa disembuhkan, karena memang bisa ulang-ulang gitu sebenarnya. Berulang-ulang, tetapi bisa terkontrol. Artinya bisa bebas dari flek. Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi itu udah semakin baik. Jadi bisa, maksudnya tidak ada fleknya, tetapi kekambuhan mungkin terjadi. Jadi mungkin walaupun fakta, melasma tidak bisa disembuhkan, tapi bisa terkontrol kalau daerah tertika. Betul. Jadi apa nih dok, treatment-treatment lain yang bisa dilakukan para pemirsa hidup sehat di rumah yang sudah terkena flek hitam atau melasma tadi, mungkin tadi dokter sempat bilang memakai tabir surya secara rutin. Nah apalagi ini, treatment-treatment yang bisa dilakukan oleh para pemirsa di rumah. Oke, jadi selain menggunakan tabir surya, yang pertama kita juga bisa menggunakan lightening agent. Jadi lightening agent ini, ada yang memang harus dikonsultasikan ke dokter, diresepan oleh dokter, kemudian ada juga memang yang ada di over the counter. Misalkan vitamin C, kemudian azelaic, kemudian juga bisa posit acid, arbutin, itu banyak dijual bebas. Kemudian untuk tindakan sendiri, biasanya kita melakukan yaitu peeling kimiawi, kemudian mikrodermabrasi, ataupun laser. Cuma emang ini jangan sembarangan ya, menggunakan obat-obat tersebut ya? Jadi disarankan harus dalam konsultasi ke dokter, karena kalau kita salah, akan memicu iritasi, memicu flek, yang akan semakin parah. Kalau untuk makanan dok, ada nggak sih makanan-makanan tertentu yang bisa menolong atau meringankan flek hitam dan melas matahari? Atau tidak ada? Oke, jadi prinsipnya seperti ini. Tadi salah satu yang menyebabkan adalah pajanan sinar matahari, karena pajanan sinar matahari itu menghasilkan radikal bebas. Jadi kuncinya adalah hidup sehat. Jadi hidup sehat, atasi stres, cukup tidur, hindari, yang menyebabkan radikal bebas, misalnya merokok, konsumsi alkohol, dan perbanyak konsumsi sayur dan buah yang tinggi antioksidan. Kalau orang-orang di rumah suka begadang, itu gimana? Mereka harus tahu nih, bahwa itu juga bisa menyebabkan seorang penuaan dini dan lain-lain. Betul sekali. Jadi ya, jadi kan penuaan-penuaan dini ada faktor dalam, ada faktor luar ya dok ya. Jadi kalau faktor luar, tadi yang dari faktor luar itu yang termasuk adalah lingkungan dan gaya hidup. Dengan kita stres, dan kita bergadang, itu nanti hormon-hormon yang memicu stres akan keluar. Dan nanti ujung-ujungnya akan merangsang hormon yang memicu flek. Jadi semua itu seperti berkesenambungan satu sama lain. Yes, oke, makanya hidup sehat ya. Makanya hidup sehat terus ya kalau gitu. Tuh sekali. Pilih hidup sehat untuk kualitas hidup yang lebih baik juga. Dan luar dan dalam. Iya dokter, terima kasih banyak untuk semua informasinya. Sangat bermanfaat sekali. Semoga para pemirsa hidup sehat TV One di rumah juga banyak mendapatkan manfaat dari episode kali ini ya dok ya. Iya, dan kita sudah 60 menit loh ternyata ya. Nggak rasa ya seru banget. Tapi kita kembali lagi besok kok. Tenang saja. Hidup sehat tiap hari sampai Jumat, pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jangan lupa juga kalau kalian ketinggalan, kalian masih bisa cek di tvonews.com untuk berbagai informasi menarik lainnya. Baik, saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Tikasya. Indonesia hidup sehat. Dokter, terima kasih. Terima kasih dok.